Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Legisla Talk, sebuah perbincangan seputar perancangan peraturan perundang-undangan dan isu perundang-undangan terkini. Pada kesempatan kali ini, kami sangat bahagia karena sudah hadir bersama-sama dengan kami, Prof. Maria Farida Indrati, Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum UI, Guru kita semua. Ibu, selamat pagi. Pagi, teman-teman semuanya. Ya, Ibu, pada kali ini kami ingin menanyakan beberapa hal nih, Ibu, mengenai amandemen naun-naun dasar 1945 dan masa jabatan presiden tiga periode. Ini lagi rame, Bu, di berita. Dan isu ini jadi kembali naik karena mantan ketua MPR, Pak Amin Rais, itu mengatakan bahwa, wah ini ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa undang-undang dasar di amandemen. Dan amandemen tersebut kemudian menyasar pada mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Padahal sebenarnya Pak Jokowi ya, udah menolak gitu ya, berkali-kali menolak, beliau mengatakan bahwa beliau adalah produk pemilihan langsung ya, berdasarkan Undang-Undang 45 pacar reformasi, jadi beliau jelas katanya tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode. Nah, kami ingin mendapatkan penjelasan nih dari Ibu. Ibu udah pernah menjadi anggota tim perumus, anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi MPR. Jadi kami pengen mendapatkan pandangan dari Ibu mengenai sebenarnya duduk perkara dari isu ini, Bu. Mungkin kita bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu, mengenai sejarah dari Pasal 7 Undang-Undang 1945 yang menjadi satu titik tolak kita, Bu, dari isu ini, Bu, dari Pasal 7 Undang-Undang 1945. Bisa Ibu jelaskan mungkin, Bu, sejarahnya, Bu? Iya, kita masih mengingat yang lalu lagi, ya. Ya, memang mungkin kita itu kadang-kadang melihat pada sesuatu rumusan yang bagus, tapi pelaksanaannya yang tidak bagus, begitu, kemudian orang kemudian menginginkan adanya perubahan. Tapi perubahan itu mungkin tidak difikirkan dan tidak diberikan pertimbangan sebagaimana seperti kalau sekarang kita membuat Undang-Undang itu harus ada naskah akademiknya, gitu ya. Padahal kita membuat konstitusi, merubah konstitusi, mestinya kita kan mempunyai suatu pengkajian lebih dahulu. Apa yang harus diubah, kemudian bagaimana rumusan perubahannya, kemudian kita mesti menganalisa itu sebagai suatu-suatu naskah akademik yang kemudian menjadi panduan, begitu. Memang walaupun pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar juga ada juga pengkajian-pengkajian atau studi banding-studi banding, anggota MPR itu banyak studi banding ke luar negeri mencari apakah itu bagaimana membuat konstitusi di tempat yang lain, gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat pada komisi konstitusi, sebetulnya setelah perubahan konstitusinya menjadi empat kali, kemudian dibentuk komisi konstitusi untuk menanggapi bagaimana perubahan tersebut. Tetapi setelah kemudian komisi konstitusi mempunyai hasil dan disampaikan kepada MPR, maka oleh ketua MPR malah dibuang itu dan dianggap enggak berlaku. Jadi dibuang dan kalau kita melihat, enggak pernah dilihat lagi. Kenapa? Dan saya juga mengatakan mestinya sebelum kita mengubah, itu kita membuat naskah akademik dulu, kemudian kita rumuskan. Bukan sesudah perubahannya jadi, baru kita minta dikaji, dan kemudian yang salah dibenarkan begini, enggak tepat juga ya. Dan juga sebelumnya memang pada waktu perubahan konstitusi, saya diminta dalam keputusan MPR-nya untuk mendampingi sebagai legislatif drafter, walaupun sebetulnya tidak ada fungsinya sama sekali. Saya masih duduk karena mereka yang merumuskan itu. Sedangkan saya pada waktu itu hanya duduk melihat saja, dan kemudian kadang-kadang melihat rungusan-rungusan seperti apa, tapi kan mereka merupakan MPR yang merasa dia memegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar, dan sekaligus merubah undang-undang dasar. Dan saya juga waktu itu belum profesor juga. Jadi mungkin dianggap apalah begitu ya. Saya hanya tahu dengan perundang-undang. Tapi kenapa kemudian ada isu untuk mengubah undang-undang dasar? Sebetulnya yang isu dirubah itu tidak pasal 7 lebih dahulu, tapi pasal 5 dan pasal 20. Jadi orang menganggap bahwa kok setiap undang-undang itu berasal dari Presiden. Tidak ada undang-undang yang berasal dari DPR, atau usul inisiatif DPR. Walaupun pasal 21 undang-undang dasar juga menyatakan anggota DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang yang bersatu inisiatif. Tapi dulu isunya begitu. Jadi semua undang-undang itu dari Presiden, dan dinyatakan DPR hanya mengiyakan saja, tukang ketuk palu saja. Padahal dalam kenyataan, suatu undang-undang itu kalau diajukan dari Presiden, keluar dari DPR, dibahas bersama itu, bisa 90 persen berganti substansinya. Tapi kemudian ada amandemen undang-undang dasar, dan kemudian menyangkut juga jabatan Presiden. Karena mereka menganggap jabatan Presiden itu mungkin terlalu panjang. Kita juga bisa melihat, undang-undang dasar itu sebelum perubahan, itu kan rumusannya menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini berarti kapan saja, kalau MPR itu melakukan sidang, kemudian mengatakan, oh Presidennya masih baik, kita perpanjang lagi lima tahun. Tapi kalau satu kali majlis jabatan, MPR menganggap Presidennya nggak becus, maka MPR bisa mengganti. Dapat memilih kembali, itu berarti Presiden bisa satu kali saja, atau lebih dari satu kali jabatannya. Jadi sesudahnya dapat dipilih kembali, berarti itu terbuka luas. Kalau nggak baik, ya nggak dipilih kembali. Tapi kalau baik, dipilih kembali. Kalau baik lagi, dipilih kembali. Dan ini nggak ada batasannya. Selama Presidennya masih bisa berfungsi, melaksanakan jabatannya, dan itu dianggap baik. Tetapi kemudian, pada suatu saat memang ada, Presiden Soekarno yang kemudian oleh MPR dengan tab nomor tiga MPRS tahun 1963. Maka MPR melakukan pengangkatan. Pemimpin besar revolusi Indonesia, Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup. Ini suatu remusan yang keliru. Ini melanggar konstitusi. Kalau konstitusi dapat dipilih kembali, berarti kapanpun, asal setiap lima tahun dipilih, sampai seorang Presiden itu meninggal, nggak masalah. Tapi dengan menyatakan, mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup, ini melanggar konstitusi. Dan Presiden Soekarno itu memerintah dari tahun 1945, tahun sampai 1963. Berarti hampir 24-25 tahun. Nah, sesudah itu juga ada Presiden Soekarno. Pada saat kemudian ada sesudah Presiden Soekarno di Presiden seumur hidup, dan dia langsung menjadi Presiden, kemudian ada suatu pelanggaran di mana Presiden harus mempertanggungjawabkan ke MPR dengan pidato nawaksara, maka MPR kemudian mengangkat Presiden Soekarno. Pada waktu, belum Presiden, ada surat perintah 11 Maret. Itu menyatakan bahwa mengangkat Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi angkatan darat, pimpinan besar refleksional, dan mandataris MPR. Itu menyatakan bahwa ini harus diberikan pada seseorang, dan itu yang dipilih adalah Soeharto. Nah, tapi kemudian setelah dua tahun berselang, dan kemudian Presiden Soekarno pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, maka kemudian Presiden Soeharto dipilih, diangkat sebagai Presiden. Jadi ada tab nomor 44 tahun 1968, itu dinyatakan tentang pengangkatan penggemban ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966, jadi yang dulu diberikan Super Semar itu kemudian sekarang diangkat menjadi Presiden. Nah, tapi kemudian berarti kan dari tahun 1966 Presiden Soeharto itu sudah menjabat sebagai pengemban Super Semar, kemudian dua tahun kemudian diangkat sebagai Presiden, dan ini tidak sekali. Presiden Soeharto kemudian dipilih kembali tahun 1973, kemudian dipilih lagi tahun 1978, tahun 1988, tahun 1993, dan 1998, dengan ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden. Jadi sebetulnya Presiden Soeharto itu enam kali berturut-turut diangkat sebagai Presiden. Nah, akan tetapi kemudian pada saat itu kemudian banyak demo yang tidak setuju lagi dengan pengangkatan Presiden Soeharto, dan kemudian meletus demonstrasi yang besar. Dan kemudian karena orang mengatakan ganti Presiden kita. Semua ada mereka demo di MPR, di belom MPR itu penuh orang di sana, dan kemudian bahkan di sana kemudian ada tab 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, itu bahkan menyatakan bahwa Presiden Soeharto itu harus diperiksa, diteliti. Karena dianggap itu melanggar. Nah, pada saat itu kemudian Presiden Soeharto menganggap bahwa kakiat itu tidak menginginkan saya lagi sebagai Presiden, ya saya mundur saja. Tapi dia tidak mengatakan pada MPR, tapi Presiden kemudian membuat suatu sidang di sana, dan dia menyatakan Habibilah yang menggantikan saya. Walaupun di sana ada juga dari MPR dan juga hakim dari mahkamah agung yang kemudian Habibie bisa menganggap sumpah di sana. Jadi, waktu yang lama dari Soekarno yang diakhiri dengan Nawaksara, kemudian dengan Soeharto yang kemudian juga dianggap bermasalah, dan kemudian dia memberikan jabatannya kepada Habibie, dia tidak pakai sidang MPR itu. Tapi kemudian Habibie juga tidak begitu lampa. Karena orang juga menurut tanyakan, kenapa dia mengangkat sendiri Habibie, kok tidak melalui sidang MPR? Oleh karena itu, kemudian Habibie diminta untuk mengajukan pertanggung jawaban ke MPR. Kemudian Habibie mempertanggung jawabkan apa yang dilaksanakan selama dia menjawabkan sebagai Presiden, hanya satu tahun. Tapi pada saat itu juga kita melihat adanya, hilangnya timur-timur dari Indonesia. Sehingga pertanggung jawabannya Presiden Habibie ini ditolak oleh MPR. Nah, karena ditolak oleh MPR, tanggal 19 Oktober itu ditolak oleh MPR, dan kemudian tanggal 20 Oktober, MPR mengangkat Presiden Abdul Rahman Wahid. Dalam 41 hari, MPR bisa menolak pertanggung jawaban Habibie dan mengangkat Presiden. Presiden Gusdor. Presiden Gusdor juga demikian. Dia menganggap bahwa, sekarang kan ada tangan saya semuanya, maka Presiden mau membuat satu maklumat sebetulnya. Tapi kemudian justru, Presiden Abdul Rahman Wahid itu oleh MPR diminta pertanggung jawabannya dan diberhentikan oleh MPR. Jadi, pada tanggal 23 Juli 2011, eh, 2001. 2001, itu Presiden Gusdor diberhentikan, dan kemudian pada hari yang sama, MPR mengangkat Soekarno sebagai Presiden untuk kelebihan masa jahat dan Presiden Gusdor. Sampai 2004. Jadi, sebetulnya ini hal-hal ini yang kemudian MPR menganggap bahwa kalau gitu ya lebih baik kemudian kita berubah saja ya. Dan ini memang sudah perubahan dari Undang-Undang Dasar, Pasal 7 itu sebetulnya, itu sudah berlaku pada saat kita mengubah yang pertama kalinya. Jadi, perubahan pertama itu tahun 1999 itu sudah dikatakan, pokoknya Presidennya hanya dua kali masa jabatan. Nah, oleh karena itu kemudian, ya, akhirnya Undang-Undang Dasar itu mengubah, Pasal 7 yang itu, dan dengan adanya perubahan Pasal 7 itu, tapi kemudian kita bisa melihat, karena Soeharto memberikan kepedaan Habibie, kemudian pertanggung jawabannya Habibie ditolak, diangkat Presiden Abdul Rahman Wahid, tapi kemudian itu juga digantikan oleh Ibu Megawati, maka sebetulnya perubahan Undang-Undang Dasar pun, Pasal 7 itu, sampai sekarang juga, banyak orang juga masih bingung ya gitu loh. Kalau dulu dikatakan dapat dipilih kembali, berarti kalau nggak dipilih kembali ya nggak apa-apa, lima tahun saja gitu kan, tapi kalau mau dipilih, dua kali boleh, masih bagus dipilih lagi, tapi sampai meninggal gitu misalnya, atau sampai mengundurkan diri, kalau udah nggak bisa melaksanakan lagi gitu. Tapi tidak. Nah Undang-Undang Dasar Perubahan itu sebetulnya mencoba untuk memastikan, jangan sampai ada Presiden yang 5 kali masa jabatan, atau 6 kali masa jabatan, dan semua tanggung jawabkan keundangannya itu, maka kemudian di Pasal 7 itu diubah. Pasal 7-nya mengatakan, Presiden dan orang Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, yang sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi disini ada kata hanya, untuk memastikan bahwa ini harus dipenuhi gitu kan. Padahal kalau kita melihat dari segi perundang-undangan, suatu ketentuan dalam hukum tata negara itu, nggak perlu hanya harus ada dilarang, wajib, dan sebagainya. Apakah hanya gitu ya. Jadi cukup mengatakan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Itu sudah berarti itu yang dilaksanakan. Bukan pakai hanya. Dengan kata hanya berarti sebetulnya memastikan, menguatkan bahwa nggak boleh lebih dari itu. Nah itu sebetulnya sudah terjadi. Tapi akhirnya rupanya sekarang MPR-nya mungkin goyah ya. Saya nggak tahu. Saya juga tahu apakah kemudian siapa yang pengen gitu. Tapi itulah alasannya kenapa pasal 7 yang lama itu diganti dengan pasal 7 yang baru. Jadi supaya MPR kemudian nanti bersidang, kemudian mengatakan ya sudah lah, bagaimana ini laki atau enggak. Maka dikatakan hanya untuk 1 kali masa jabatan. Satu penekan di sana. Jadi akhirnya pada amandmen pertama, itu kemudian diubah pasal 7 tersebut. Dan bahwa Komisi Konstitusi kemudian juga meneliti apa-apa yang dikerjakan oleh MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu. Tapi ya kajian dari Komisi Konstitusi itu akhirnya tidak dibuat apa, karena dibuang saja begitu. Masukkan ke laut, dikunci, gembok, begitu. Dan ada dokumennya gitu. Tapi dokumen itu tidak pernah kemudian disentuh lagi. Jadi pada dasarnya ingin bahwa punya kepastian hukum bahwa presiden itu berapa kali di masa jabatan. Jadi maka Undang-Undang Dasar mengubah pasal 7 tersebut. Iya. Menarik sekali ya sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya Bu. Bagaimana dari Ibu tadi menceritakan dari Soekarno, Soeharto, kemudian pada masa reformasi, dan bagaimana sejarahnya pasal 7 itu diubah. Nah, tapi Bu, tadi kan saya sudah mengatakan di awal bahwa Pak Jokowi sih sebenarnya untuk mengamanemen atau menyatakan bahwa itu adalah masa jabatannya tiga periode, dia menolak begitu ya Bu. Tapi baru-baru ini nih Bu, ada juga sebenarnya pernyataan dari ya misalnya KSP atau lain sebagainya menyatakan ya itu urusan MPR gitu ya. Ya Pak Jokowi-nya sih nggak mau misalnya gitu ya. Tapi ya itu terserah MPR gitu untuk mengamanemen dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu melihat nih bagaimana kalau misalnya pasal 7 ini mau diamandemen oleh MPR di masa sekarang. Anggapan Ibu gimana nih Bu? Iya. Ya, pertanyaannya sebenarnya begini. Siapa sih yang ingin merubah pasal 7? MPRK? JPR atau staf kepresidenan atau para pejabat yang sekarang memerintah atau siapa? Gitu loh. Apakah 2 kali masa jabatan tidak cukup? Ya. Atau karena programnya pemerintah belum selesai? Gitu kan? Nah, bagaimana nanti kalau setelah 3 kali masa jabatan ini kemudian programnya presiden belum selesai? Ya. Kemudian siapa sih calon presiden yang akan maju gitu kan? Orang masih menyaksikan kira-kira nanti kalau ada pemimpinan presiden siapa yang mau jadi presiden gitu ya? Yang mencalonkan diri begitu. Yang memenuhi kriteria sebagai calon presiden begitu. Atau kalau tidak ada begitu, apakah kemudian ya diangkat lagi saja gitu kan? Nah, ini kan sesuatu yang kalau kita melihat Apa ya? Apakah kemudian diangkatan ya karena programnya presiden ini belum selesai? Gitu kan? Programnya presiden ini memindahkan ibu kota ke Kalimantan gitu. Padahal ini tinggal beberapa lama lagi presidennya, 4 tahun lagi kurang gitu. Tapi kemudian presidennya harus sibuk menyelesaikan pandemi corona ini gitu kan? Jadi programnya mungkin nggak bisa. Tapi kemudian apakah program presiden itu dapat dilanjutkan oleh presiden berikutnya? Nah, jadi kita bisa melihat di sini, siapa sih yang pengen gitu loh? Karena menetapkan jangka waktu sebaiknya seorang presiden itu memerintah atau menjalankan fungsinya, itu harusnya difikir secara baik-baik demi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan ini. Dan jangka waktu itulah yang harusnya bisa diiringi atau didampingi oleh pedoman tentang arah dan tujuan negara untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau dulu itu ada GBHN, baik garis-garis selalu negara dan GBHN yang 5 tahun itu, sebelum perubahan undang-undang itu ada. Jadi kalau presidennya ini ada GBHN, tapi kemudian 5 tahun belum selesai, ya bisa dilanjutkan oleh presiden yang lain gitu kan, yang selanjutnya. Tapi kan sekarang ini tidak. Jadi nggak ada GBHN lagi, adanya rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang itu tetapkan oleh DPR dan presiden. Jadi ini yang menjadi suatu masalahan. Jadi mestinya kalau diangkat, jadi harus ada ini loh, Anda 5 tahun ini harus melaksanakan ini. Maka itu di sana, kalau kemudian dia dapat melaksanakan, ya dapat dipilih kembali. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, diganti saja. Sekarang permasalahannya adalah apakah itu pernyataan itu dari presiden atau dari mana atau para pejabat yang ingin tetap presidennya lagi. Karena otomatis kalau presidennya tetap, kan semua jajarannya kan juga tetap. Ini kan sama saja, jika orang sudah duduk itu males berdiri. Ini siapa? Ini yang kemudian, kalau Pak Amin Rais mengatakan, memberikan lontaran-lontaran seperti itu, ini dari siapa? Yang itu yang perlu kita melihatkan. Jadi kalau bagi saya, nanti dulu. Kita harus melihat presidennya bagaimana. Dan sekarang kalau kita melihat pada pertanggung jawaban presiden, kan presiden melaksanakan visi-misinya sendiri. Kepada siapa dia mesti mempertanggung jawabkan visi-misinya sendiri. kan dirinya sendiri. Bukan kepada MPR. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Menarik ya, Bu. Tapi ada juga, Bu, ini salah satu pendapat, Bu, dari guru besar Fakultas Hukum UI juga, Prof. Yussel, menyatakan bahwa kaitannya dengan amandemen pasal tujuh ya, Bu, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa terjadi melalui konvensi ketatanegaraan, Bu. Jadi, bukan dengan sebuah amandemen. Jadi, Prof. Yussel menyatakan bahwa teks sebuah pasal itu tidak berubah. Tapi mungkin saja praktiknya berbeda dengan apa yang diatur dalam teks. Beliau memberikan contoh, misalnya ketika sistem pemerintah Indonesia berubah dari praktek presidensial ke parlemental. Nah, kalau dari, Ibu melihat dari teori perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan, bagaimana tanggapan Ibu? Apakah ini bisa dikatakan tepat? Mendapat Prof. Yussel seperti ini? Iya, sangat tepat. Perubahan konstitusi itu bisa dengan konvensi ketatanegaraan. Kalau dulu menjadi sistem presidensial lari ke sistem parlementer tanpa merubah undang-undang dasarnya, iya bisa terjadi. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang ini secara teori perundang-undangan, tanpa kita sadari sekarang ini, walaupun kesempatan MPR untuk mengubah undang-undang dasar itu, menguatkan sistem presidensial. Salah satu kesempatan MPR. Tapi dalam kenyataan secara perundang-undangan, setelah reformasi ini justru kita melihat adanya perubahan dari sistem presidensial ke parlementer tanpa mengubah undang-undang dasarnya. Kita bisa melihat misalnya, pengangkatan pejabat-pejabat yang dulu hanya diangkat oleh presidensial sendiri, sekarang harus diangkat dengan pertimbangan atau persidensial DPR. Misalnya mengangkat Kapolri, mengangkat Panglima TNI, mengangkat beberapa lembaga negara itu, lembaga-lembaga pemerintah itu, yang kemudian sudah ada fit and proper test, diajukan ke DPR untuk disetujui misalnya. Dan juga banyak cara perundang-undang terlihat sekali. Kalau di dalam sistem presidensial, mestinya dari undang-undang itu didelegasikan pada peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, didelegasikan lagi kepada keputusan presiden. Yang sekarang disebutnya peraturan presiden. Sampai itu selesai. Ini karena perundang-undangan di tingkat pusat. Tapi dalam kenyataannya, kita tidak. Sekarang itu banyak kadang-kadang undang-undang itu didelegasikan bukan pada pasal 5 ayat 2. Padahal pasal 5 ayat 2 undang-undang dasar, sebelum dalam perubahan undang-undang dasar, itu dinyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, sekarang ini justru banyak undang-undang yang tidak didelegasikan pada peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tapi langsung didelegasikan pada peraturan menteri. Coba lihat berapa banyak undang-undang yang mendelegasikan pada peraturan menteri. Dari undang-undang ke peraturan menteri, itu dalam sistem parlementer. Karena yang presidennya can do no wrong. Maka daripada presidennya salah membentuk peraturan pelaksanaan, kasih ke menterinya. Kalau menterinya nanti keliru, tidak ada, mesti tidak percaya, kabinatnya dibubarkan. Ini tidak terlihat. Justru semua undang-undang melimpahkan pada peraturan menteri. Sehingga inilah yang memicu presiden, akhirnya membuat omnibus law. Jangan ada visi-misi menteri-menteri yang berbeda. Adanya visi presiden. Itu sebenarnya asal-usulnya kenapa kok kemudian perlu omnibus law, presiden mengajukan itu. Walaupun nanti dalam kenyataannya, nanti kita mesti berjumpa kembali. Tapi itulah sebetulnya perubahan secara perundang-undangan. Dan perubahan undang-undang dasar juga sebetulnya tidak dengan undang-undang dasar pun juga boleh. Ada perubahan undang-undang dasar dengan ketetapan MPR. MPR pernah mengubah rumusan pasal 37 undang-undang dasar yang kemudian mengubahnya dengan tab MPR. Kalau Anda melihat pada undang-undang dasar sebelum perubahan undang-undang dasar itu, maka dikatakan, ayat satunya, untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2 per 3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Ayat 2-nya, putusan diambil dengan perusahaan sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota yang hadir. Jadi cukup 2 per 3 anggota MPR hadir. Tapi MPR kemudian membuat tab referendum. Tab 4 tahun 1983. Itu tab referendum itu 1983. Jadi kalau kita mau mengubah undang-undang dasar, bikin referendum dulu. Semua rakyat Indonesia itu setuju nggak mau referendum. Kita mengubah undang-undang dasar. Jadi bukan hanya kenyataannya saja, tapi dari undang-undang dasar diubah dengan tab MPR. Nah, jadi sebetulnya perubahan undang-undang dasar secara konvensi yuktada dan negara bisa. Dengan perubahan konstitusi bisa. Kemudian dengan tab MPR pun bisa, sebetulnya. Tetapi kemudian sekarang, kalau kita melihat pada pasal 7, apakah dengan mengubah undang-undang dasarnya atau membentuk tab MPR, atau MPR langsung mengatakan, Anda diangkat lagi sebagai presiden. Kan yang itu kan presiden. Saya mengatakan ada tiga hal. Yang pertama, jika mengubah undang-undang dasar, maka harus ada landasannya. Kenapa pasal 7 harus diubah? Mengubah undang-undang dasar sekarang tidak mudah. Tidak seperti dulu. Dua per tiga anggota MPR langsung bisa mengubah. Sekarang pasal 37 itu mengatakan, ayat 1, usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis kumpulan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dan ayat 2-nya, setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dan selanjutnya dikatakan harus dihadir oleh dua per tiga anggota MPR, kemudian setelah ada anggota MPR itu ada, putusannya diubah, dilakukan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu. Kalau kita melihat pada pasal 37, mengubah pasal 7 dengan undang-undang dasar itu sangat sulit. Apakah kemudian siapa yang mau mengusulkan? Seperti yang untuk MPR itu mengusulkan, yang diubah pasal 7 saja. Kalau pasal 7 saja diubah, bagaimana dampaknya? Kalau kemudian orang yang mengatakan, kok hanya pasal 7? DPD juga mengatakan, saya juga pengen kebenaran DPD ditambah. Berkali-kali ya, Bu. Pasal-pasal yang lain mau ikut. Kemudian nomor kedua, jika dengan membentuk TAP MPR atau ketetapan MPR, maka pembentukan ketetapan MPR ini, kalau kita melihat setelah perubahan undang-undang dasar, kan nggak ada TAP MPR lagi. Walaupun sebetulnya MPR tetap bisa membentuk ketetapan MPR yang bersifat bersaking. Misalnya TAP yang menetapkan dan melantik presiden. Tapi kan sekarang nggak ada. Presiden itu kalau ada dalam acara pelantikan, nggak dapat SK. Dia hanya mengucapkan sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan itu hubungannya antara presiden yang mengangkat sumpah terhadap Tuhan yang mahu kuasa. Jadi kan sebetulnya yang TAP mana yang mau diubah? Karena nggak ada TAP MPR lagi, kan? Nah, selama ini nggak ada TAP MPR, kalau kemudian MPR mengatakan, oh presidennya diubah saja 5 tahun lagi, pakai apa? Ngosok menambahkan sumpah jabatan yang dulu, kemudian ditambahkan 5 tahun, kan? Nggak mungkin. Kalau yang ketiga, misalnya, kalau presiden dilakukan pengangkatannya dengan perpanjang jabatan oleh MPR dalam sidang paripurna MPR, bentuk formatnya apa? Apakah hanya pidato pengangkatan? Hari ini MPR mengangkat presiden Jokowi Dodo untuk periode ketiga sampai 5 tahun ke depan. Apakah begitu? Karena nggak ada TAP MPR, kan? Selama ini nggak punya TAP. Sejak reformasi itu nggak ada lagi TAP MPR, walaupun bersifat bersaking. Dan setiap lembaga itu mestinya dapat membentuk keputusan-keputusan yang bersifat bersaking. Jadi melantai presiden pun nggak ada TAP-nya, apalagi menetapkan presiden. Itu yang ketiga. Tapi yang keempat adalah, kalau dari undang-undang tersebut susah, TAP MPR juga susah, mengangkat secara lisan saja juga, secara bukti formalnya nggak ada. Walaupun mungkin TAP-nya datang, kemudian MPR mengatakan Anda diangkat sebagai presiden sampai tahun sekian. Semua orang dengar, yaudah. Yaudahlah, itu dianggap tertetapkan. Itu kan menjadi masalah juga. Bagaimana kalau nanti sebelum lima tahun presidennya melanggar konstitusi. Kemudian harus dipecat. Pakai apa? Dulu kan hanya diucapkan saja. Dan yang keempat, ini yang paling bermasalah. Bagaimana kalau ketiga cara itu nggak bisa, bagaimana kalau kemudian ada aturan, apakah undang-undang tersebut diubah, apakah ada TAP MPR, atau diberikan secara langsung secara lisan, tapi presiden yang diangkat kembali itu nggak mau. Ini kan, kalau yang tadi merubah suatu struktur, kembagaan, atau pengaturan itu gampang. Ini terhadap pribadi seseorang. Kalau presidennya berkata-kata saya hanya untuk dua kalimat sejabatan, karena saya dipilih melalui undang-undang dasar sesudah perubahan. Jadi saya tidak mau diangkat kembali untuk jabatan ketiga. Kalau terjadi yang ini bagaimana? Iya kan? Jadi tidak mudah untuk melihat itu. Jadi kalau saya melihat, apapun cara perpanjangannya itu, itu bisa dilakukan. Tapi sekarang tergantung pada presidennya. Mungkin anggota-anggota jajarannya presiden setuju saja, karena menjabat tetap pada kedudukan itu. Tapi presiden untuk lima tahun ke depan itu juga kan, fungsinya kan juga bermacam-macam. Apa yang dilakukan presiden itu juga harus bagus lagi. Bukan pertama bagus, jabatan kedua bagus, yang ketiga kemudian bagus bagaimana? Iya kan? Nah ini kan tergantung pada orang. Orang itu mengetahui bagaimana dia itu masih mampu atau tidak. Jadi tergantung pada presiden. Apapun caranya mengubah undang-undang dasar atau membuat tahap MPR, atau ditetapkan langsung dalam sidang paripurna, Anda diangat lagi lima tahun ke depan, kalau presidennya tidak mau, terus mau apa? Iya kan? Nah ini sesuatu hal yang, ya boleh saja Anda berandai-andai. Tapi kalau yang presidennya tidak mau, nah gitu loh. Ya jadinya kembali lagi ya Bu ya, kepada presidennya ya Bu. Iya kan? Iya. Benar, benar, benar. Kalau mengubah peraturan itu bisa mungkin, tapi kalau mengubah pribadi seseorang, itu kan enggak. Iya, benar. Akhirnya kembali lagi kepada presiden kita ya, apakah mau. Dan memang ya, pada intinya jika kemudian peraturannya atau undang-undang dasarnya di amandemen, kan kemudian tidak meniadakan juga pemilu ya Bu ya, pemilihan umum. Betul. Bisa jadi ya, enggak terpilih lagi kan bisa. Bisa. Bu, tadi Ibu juga sudah menerangkan sedikit mengenai GBHN. Kemudian, sebenarnya sekarang, atau ya, dalam beberapa tahun kebelakang Bu, mungkin ya, dua tahun, tiga tahun kebelakang, sebenarnya wacana untuk menghidupkan kembali GBHN itu kan, ada dan bahkan sempat diutarakan oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan ada beberapa istilah sih Bu, mungkin bukan GBHN, tapi pokok-pokok haluan negara, BPHN. Nah, gimana Bu, tanggapan Ibu mengenai menghidupkan kembali GBHN, atau pokok-pokok haluan negara ini Bu? Bagi saya, garis-garis pusat haluan negara, termasuk GBHN yang lima tahunan, itu adalah suatu pedoman yang dapat memberikan arah dan tujuan bagi pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan ini. Sehingga kita bisa melihat kalau itu dirumuskan GBHN-nya, maka GBHN itu kan yang membuat tidak hanya MPR. Itu biasanya dibuat oleh beberapa universitas, oleh mana semua, kemudian dijadikan satu, kemudian dirumuskan dalam tab MPR. Bagi saya, itu kan sesuatu yang wajib dirasakan oleh Presiden. Jadi mestinya kalau Presiden itu kemudian terpilih, mengangkat sumpah, ini GBHN-nya, maka dia harus melaksanakan itu. Dan dengan adanya GBHN itu, maka Presiden dapat diminta pertanggung jawabannya. Ini kan dia GBHN, Anda harus melaksanakan ini. Lima tahun, tidak dilaksanakan. Maka pertanggung jawabannya kan bisa ditolak oleh MPR. Maka dia bisa tidak dipilih kembali. Tetapi kan sekarang yang memilih Presiden kan bukan MPR juga. Yang memilih Presiden itu rakyat. Jadi kalau kita melihat, yang harusnya memilih GBHN ya rakyat. Apakah rakyat dan 270 itu bisa membuat GBHN bersama-sama? Yang terjadi sekarang adalah, kalau Presiden itu mau mencalonkan diri, menjadi calon Presiden, maka dia membuat visi-misi yang diajauin ke KPU. Jadi sekarang enggak ada GBHN yang kemudian dari negara ini enggak. Visi-misi Presiden sendiri. Kalau visi-misi Presiden, Presiden bisa menganggap, dulu kan saya pengennya memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan. Tapi kemudian ada pandemi. Ini enggak jadi. Ya enggak jadi gitu kan. Boleh kan? Siapa yang mau menuntut Presidennya? Padahal kita bisa melihat, walaupun itu dalam undang-undang. Tapi kalau kita melihat, tidak pernah kan ada Presiden yang diberhentikan karena melanggar undang-undang, kecuali undang-undang dasar kan. Nah, jadi ini yang menjadi sesuatu yang mesti dipermaskan. Sehingga kalau saya sebetulnya harusnya memang suatu Presiden itu diberikan suatu arah pedoman begitu. Anda dilantik 5 tahun, 5 tahun itu Anda harus ini. Jadi kalau saya pernah waktu mengikuti faith on the protest menjadi anggota Komisi Konstitusi, saya mengatakan pada MPR bahwa karena sekarang ini tidak ada lagi di BHN, maka terhadap calon Presiden yang sudah terpilih, jadi ada pemilu, maka calon Presiden terpilih. Maka visi-misi calon Presiden itu diolah kembali oleh semuanya, oleh MPR, oleh beberapa lembaga, supaya itu menjadi bekat Presidennya 5 tahun ke depan. Jadi saya mengatakan, nanti dilampirkan dalam tab tentang pelantikan itu. Pelantik Presiden ini meletapkan dalam pelantik Presiden sampai tahun ini, dengan garis-garis soal negara yang dilampirkan di dalam tab ini. Jadi tidak tab tersendiri, tapi yang dilampirkan itu. Itu masih bisa. Walaupun kita juga bisa melihat, kalau itu pun dilanggar, kan Presidennya nggak bisa dituntut. Presiden itu hanya bisa dituntut sekarang itu, kalau dia melanggar Pasal 7A. Pasal 7A itu mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Muntan Rakyat atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhidmatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah, maupun apabila terbukti tidak lagi memiliki syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jadi nggak ada lagi melanggar di BHN. Jadi kalau kita mau mengubah Pasal 7, memberikan GBHN, maka Pasal 7 juga harus diubah. Dan melanggar GBHN. Kalau ada GBHN-nya Presidennya, melanggar nggak apa-apa, ya nggak masalah. Nah buat apa GBHN? Dan pelanggaran terhadap konstitusi itu setelah itu harus sesuai dengan Pasal 7B. Harus diajukan ke MK, harus disidangkan oleh MK, kemudian harus ditindaklanjuti oleh DPR, kemudian harus dibangkan ke MPR lagi. Saya rasa agak sulit untuk itu. Jadi saya rasa bahwa yang meskipun yang tepat adalah kalau ada garis-garis utara daripada luar negara, pedoman dan arahan bagaimana kerja Presiden di matang ke depan. Tapi sekarang MPR kan nggak bisa. Karena yang memilih itu adalah rakyat sendiri. Gitu, Eng. Sedikit follow-up question nih, Bu. Berarti kalau misalnya MPR mau menghidupkan kembali GBHN, berarti apakah GBHN itu tidak akan efektif kalau yang memilih Presiden itu adalah rakyat? Jadi apakah harusnya Presiden itu kembali dipilih MPR barulah GBHN itu sebenarnya efektif gitu, Bu? Ya, betul. Jadi kan rakyat yang harusnya memberikan GBHN. Ini kan MPR kan hanya pelantik pun kan nggak ketahuan. Apa sih yang kapan sih pelantikan? Gitu loh. Kalau undangannya undangan pelantikan Presiden. Tapi pada saat kemudian Presiden di MPR itu nggak ada MPR mengatakan ini loh Anda saya angkat dengan SK ini gitu kan. Yang ada adalah Presiden mengucapkan sumpah jabatan. Bahwa sumpah jabatan isinya saya Presiden Indonesia yang akan memerintah tahun sekian-tahun sekian atas nama Tuhan yang mahu kuasa dan sebagainya. Bahwa kemudian pimpinan MPR ikut tanda tangan itu kan karena menyaksikan acara sumpah itu. Bukan melantik. Acara sumpah jabatan itu antara hubungannya antara orang yang bersumpah kepada Tuhan yang mahu kuasa. Jadi saya rasa ya harus mengubah konstitusi dulu. Tapi apakah rakyat itu mau kalau sekarang Presidennya dipilih oleh MPR lagi? Rakyatnya pengennya nggak milih sendiri. Ya menarik Bu ya. Ya artinya ide tersebut yang memang harus dipikirkan kembali ya sepertinya ya. Dan bahkan sebenarnya Bu dalam satu ekstrim yang berbeda lagi ada beberapa pihak misalnya partai politik atau gerakan masyarakat yang menginginkan Undang-Undang Dasar 45 itu dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 45 yang asli. Ini gimana nih pandangan Ibu mengenai hal ini? Dari wacana ini Ibu? Iya. Menurut saya apapun secara kenyataan itu bisa terjadi. Kan sesuatu itu kan apa ya tergantung orang mau menerima atau tidak. Jadi kita kan mengatakan ini pasti harus begini. Jadi kalau orang mengatakan kita kembali ke 1945 itu ada juga yang mengetahui begitu. Karena mereka mengatakan itu lebih bagus dan sebagainya. Tapi permasalahannya adalah kita itu tidak seperti pada waktu kita melaksanakan dekret presiden di Majul 59 dimana lembaga-lembaga yang masih ada itu masih tetap ada. sekarang ini tidak. Terlalu banyak yang telah diubah. Bisa dibayangkan. Dari 37 pasal menjadi 73 pasal menurut Org Jim Lee. Berarti semuanya sudah berubah. Kalau dulu ada Dewan Pertimbangan Agung sekarang hilang. Tapi sekarang ada Dewan Permakilan Daerah ada Mahkamah Konstitusi ada Komisi Yurisia dimana lembaga-lembaga itu struktur lembaganya tidak sedikit banyak. Bagaimana kemudian menghilangkan orang-orang yang menjabat di tempat itu. Belum lagi adanya pemilihan presiden langsung dan kepala daerah langsung. Berapa anggota KPU dan KPUD Bawaslu dan Panwaslu DKPP dengan jajarannya. itu bisa protes orang banyak. Saya kehilangan jabatan saya. Kita mudah mau ubah ya diubah. Tapi dampaknya bagaimana? Jangan-jangan mereka yang berkebutuhan di situ itu kemudian mengatakan oh nggak bisa. Jangan-jangan MK membuat sidang itu perubahan konstitusi nggak tepat. begitu kan? Iya kan? Jadi kan kita bisa dari sini ada yang nggak setuju kembali ke Undang 115 itu bisa orang kemudian mengajukan ke MK. Padahal dengan perubahan kembali ke Undang 115 berarti MK-nya sudah nggak ada. Tapi MK-nya mau ikut kemana? Ikut yang kembali ke Undang 115 berarti dia nggak ada sama sekali atau dia mau menghadiri ini. Itu sesuatu yang nggak mudah sekarang ini. Jadi paling sedikit direkonstruksi kembali pasal-pasal mana yang masih tetap dapat secara baik dipertahankan tapi sistemnya itu yang kemudian diatur. Jangan sistemnya kemudian kalau kita melihat presidennya dipilih langsung diberikan GBHN maka kemudian kalau dia melanggar GBHN dia bisa dipecat diminta pertanggung jawaban jangan kemudian presiden dipilih langsung diberikan GBHN tapi pelanggaran GBHN-nya nggak ada aturannya ya sama aja jadi saya rasa kita harus mengkaji kembali saya menganggap bahwa semua konstitusi itu baik tapi kalau kita kemudian mengambil konstitusi dari beberapa negara yang baik-baik saja dan kita jadikan satu tapi secara kelembagaan fungsi dan tugasnya itu tidak kita amati dengan baik maka nggak ada artinya jadi harus ada pengkajian yang secara mantap kemudian kita rumuskan kembali kalau ada perubahan ini apakah perubahan yang dulu itu kemudian kita perbaiki atau bagaimana tapi sangat sulit karena sekarang itu sudah menjadi 73 pasal jadi ini yang perlu MPR sendiri mempunyai badan-badan pengkajian tapi kemudian kita harus melihat bagaimana kemudian kalau Supomo kan mengatakan bahwa kita itu kan harus melihat pada jati diri kita sendiri kan Republik Rakyat Desa tapi kita kan desa yang modern itu pasti ada jangkauan-jangkauan yang lebih jauh apalagi kita sekarang ini terikatnya bukan hanya hukum yang tertulis dan apa yang tertulis dalam satu kertas-kertas kosong kita melalui internet aja semua bisa berubah ini hal harus kita pikirkan sehingga memang sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa konstitusi dan memang perubahan undang-undang dasar kan oleh pembentuk undang-undang dasar sendiri memang itu sudah disilakan kalau mau diubah diubah tapi dengan perubahan yang betul-betul dikaji dengan baik saya rasa itu Ain baik Ibu terima kasih banyak ya kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya terutama mengenai topik amandemen undang-undang dasar 45 dan periode presiden tiga kali ya ya demikianlah perbindahan kita masuk kali ini makasih banyak Ibu sudah meluangkan wakil ya sama-sama Ain ya untuk pemirsa yang menarik sekarang saya juga mikir gimana Bu ya saya mikir kalau kemudian menetapkan ya presidennya ditambah lagi 4 tahun 5 tahun kemudian gitu kan tapi tata-tata presiden bilang enggak saya mau berhenti sekarang aja mau apa coba ya kan kembali lagi berpulang pada presiden ya ya menarik sekalian presidennya bisa bilang begitu mungkin kalau orang-orang yang memerintah di tempat-tempat yang lain pengennya ya sudah lah kalau presidennya ada terus ya saya tetap menjabat terus gitu kan nah ini agak sulit jadi ya politis juga ya Bu ya isunya ya ya sangat kita melihat pada perubahan konstitusi itu sangat politis ya dan tidak hanya melihat pada lembagi-lembaganya tergantung kepada presidennya juga orang-perorangannya juga walaupun MPR mengubah undang-undang dasar kemudian menutupkan dengan tab MPR presiden diperpanjang 5 tahun kalau presidennya enggak mau apa iya kan iya baik terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk tanya-tanya dan pemirsa sekalian ya itulah tadi perbincangan kita jangan lupa like video ini jika teman-teman rekan-rekan suka dan subscribe juga channel YouTube kita di Indonesian Center for Legislative Crafting dan sosial media kami yakni Instagram dan Facebook terima kasih dan sampai jumpa di Legisla Talk episode berikutnya Ibu terima kasih terima kasih terima kasih selamat sampai jumpa yuk terima kasih